Pemirsa sorotan terkait penyelenggaraan PON masih terus terjadi, yang baru saja terjadi terkait dengan kualitas venue yang disiapkan oleh penyelenggara. Terbaru talang air dari venue cabang olahraga menembak indoor, mendadak ambruk saat pertandingan sedang berlangsung. Insiden yang mengejutkan ini terjadi di tengah hujan deras yang melanda sebagian wilayah Aceh. Dalam rekaman video, tampak jelas rembesan air yang semakin membesar dari plafon bangunan hingga akhirnya ambruk. Para atlet dan ofisial yang sedang bertanding sontak berhamburan keluar ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ambruknya talang air dari ruangan menembak disebabkan oleh derasnya hujan. Hujan yang terus-menerus melebihi daya tampung struktur bangunan sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Akibat kejadian ini, panitia penyelenggara terpaksa menunda pertandingan merembak hingga waktu yang belum ditentukan. Selain atap yang ambruk, venue cabang olahraga menembak tepatnya di bagian parkir mobil lapangan. Tembak rindam mata I Aceh besar juga digenangi air. Kondisi tersebut membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Kemudian pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan. Agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak.